Hai sob welcome back to our channel kalian pasti tahu kan kemenangan luar biasa yang diraih oleh PSM di akhir pekan BRI Liga 1 2022-2023 nah di video kali ini kita akan membahas kemenangan tersebut guys jadi stay tune ya PSM Makassar berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas kurnia FC Samarinda di pekan terakhir BRI Liga 1 2022-2023 kemenangan tersebut berhasil membawa PSM Makassar meraih kelihatan juara Liga untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir mereka tampil luar biasa sepanjang musim hanya kalah tiga kali dari 34 laga yang dimainkan Wow semangat PSM di musim ini bener-bener keren banget mereka berhasil meraih 22 kemenangan dengan 9 kali hasil imbang serta mampu berada di puncak kelas men dengan 75 poin dari 34 pertandingan bahkan mereka unggul 9 poin dari Presidia Jakarta yang berada di posisi kedua PSM Makassar juga banyak mengandalkan pemain muda dan hanya sedikit pemain yang memiliki nama besar terlepas dari itu mereka berhasil mempertahankan performa yang konsisten dan meraih gelar juara Liga dengan spesial Bernardo Tavares pelatih PSM Makassar juga terpilih menjadi pelatih terbaik di BRI Liga 1 musim ini selain itu gelar pemain terbaik BRI Liga 1 2022-2023 diberikan kepada William Pyne dia sangat pantas loh guys mendapatkan penghargaan itu karena mampu menjadi figur kunci di klub tersebut Matius Fato dari Borneo FC Samarinda juga berhasil memborong dua gelar individu yaitu gelar pencetak gol terbanyak dengan 25 golnya sepanjang musim serta berhasil meraih gol terbaik dan terakhir gelar pemain muda terbaik berhasil diraih oleh Ilham Rio Pahmi dari Persija Jakarta semua pemenang ini pantas mendapatkan penghargaan karena telah berkontribusi secara signifikan di Liga musim ini selamat tetapi sayangnya pada saat perayaan PSM juara ada Oknum Oknum supporter yang menggunakan flair di dalam stadion paketanya Viva dan PSSI telah memberikan aturan terkait pelarangan penggunaan flair di pertandingan sepakula resmi aturan Viva soal flair di dalam pasal 52 huruf C putri tentang Viva Stadium Safety dan Security Regulation sementara di kompetisi lokal PSSI juga mengatur terkait penggunaan flair dan kode disiplin PSSI pasal 70 ayat 1 sebagai menutup PSM Makassar berhasil mencapai gelar juara Liga untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir mereka berhasil mencapai prestasi tersebut dengan performa yang konsisten sepanjang Liga PRI 2022-2023 selamat tim Juku Eja terima kasih sudah menonton acara kami dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax